Hai adik-adik, di sini kita punya pertanyaan nih, tuliskan berat yang ditunjukkan oleh jarum petunjuk, kemudian bulatkan sampai 1 desimal. Yuk kita kerjakan bersama-sama, semangat terus ya adik-adik. Jadi sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita lihat dulu yuk, di sini jarum petunjuknya ada di antara 7 dan 8. Maka kita ketahui ya, bahwa dari 7 sampai 8 ini nilainya sama dengan 1. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis agar kita menuju ke 8. Maka kita harus mencari tahu ya, nilai setiap garisnya ini berapa sih? Maka dari itu kita akan mengetahui nanti berapa berat dari aquariumnya ini. Nah di sini dapat kita temukan dengan cara 1 kita bagi dengan 4 ya, karena dari 7 ke 8 ini nilainya 1, kemudian dari 7 ke 8 ini ada 4 garis. Nah sekarang kita hitung yuk, 1 dibagi 4. Karena 1 lebih kecil dari 4, maka tidak bisa kita bagi ya. Solusinya adalah kita tambahkan 0 di belakang 1, kemudian hasilnya menjadi 0, kemudian 10 kita bagi dengan 4 yang mendekati adalah 2 ya. 2 dikali 4, 8, kita kurangi 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Kemudian 2 dibagi 4 tidak bisa karena 2 lebih kecil dari 4. Maka kita tambahkan 0 ya di belakang 2 menjadi 20 dibagi 4, yaitu 5. 5 dikali 4, 20, sehingga sisanya 0. Kita dapatkan 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Maka setiap satu garis ini nilainya sama dengan 0,25 ya adik-adik. Nah sekarang karena di sini jarum petunjuknya berada di garis ketiga, kita tuliskan beratnya menjadi 7 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,25. Karena di sini ada di jarum ketiga, sehingga kita tambahkan 0,25 sebanyak 3 kali ya adik-adik. Nah sekarang kita hitung yuk, 0,25 ditambah 0,25. 5 ditambah 5, 10, 0-nya kita taruh, satunya kita simpan. 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 2, 5. Kemudian 0, ditambah 0,0,0. Kemudian 0,50 kita tambahkan menjadi 0,50 ditambah 0,25. Hasilnya adalah 0,75. Nah sekarang kita tuliskan ya beratnya menjadi 7 ditambah 0,75 yaitu 7,75. Nah sekarang kita bulatkan ini sampai 1 desimal. Maka kita lihat nih angka 5-nya. Nah di sini jika angka 5-nya ini kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 7,7. Tetapi jika angka 5-nya ini lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 7,8. Nah di sini 5 sama dengan 5. Maka kita bulatkan ke atas ya menjadi 7,8. Sehingga berat belanjaannya sama dengan 7,8 kilogram. Wah sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa adik-adik. Semangat terus ya belajarnya.